Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin hanya sebagai video tips gitu, bagaimana cara mengganti refresh rate pada layar gitu, mungkin layar monitor, atau mungkin layar TV, atau mungkin layar laptop kayaknya bakal sama aja, dan sebenarnya saya udah pernah bikin gitu sebelumnya untuk tutorial cara mengganti refresh rate-nya, cuman untuk yang kali ini lebih universal, untuk yang sebelumnya itu untuk Nvidia khusus gitu ya, dan itu dari Nvidia Control Panel-nya. Nah sekarang kita akan mengganti langsung dari Windows-nya gitu, jadi disini kita akan klik kanan, mungkin kalau kalian pakai AMD, atau ya mungkin kayaknya kalian pakai Nvidia pun masih bisa gitu, jadi kalian bisa klik kanan di desktop kalian, terus kalian tinggal klik aja untuk yang display settings gitu. Nah, disini kita akan langsung scroll ke bawah, dan disini kita akan klik untuk yang advanced display settings, atau ya mungkin settingan, atau mungkin pengaturan lanjutan gitu untuk display-nya. Nah, disini untuk refresh rate-nya kalian bisa langsung ganti aja gitu, untuk refresh rate-nya, nah tapi kalau kalian misalnya monitor kalian gitu, mungkin layar laptop mungkinnya untuk yang display 1 saya ini, ini nggak bisa diganti untuk refresh rate-nya, karena mungkin memang sengaja dibikin 60 doang gitu, nggak bisa 59 atau mungkin 50. Tapi mungkin kalau kalian menggunakan monitor, kayak misalnya monitor eksternal gitu, yang kalian pakai di laptop kalian, biasanya sih bisa kalian ganti gitu, ke 50 atau 59, atau ya refresh rate yang disupport atau yang didukung sama monitor kalian. Mungkin monitor kalian ada yang mungkin 240 gitu ya, 240 hertz gitu, jadi kalian bisa ganti aja untuk hertz-nya gitu, cuman nggak tau juga sih berapa-berapanya ya, karena saya belum pernah punya, belum pernah pegang, belum pernah lihat juga sih monitor yang 240 hertz gitu ya secara langsung gitu. Jadi disini saya cuma punya monitor yang 60 hertz, dan disini ada pilihan 59,940 dan ada yang 50 gitu. Dan setelah itu tinggal kalian pilih aja untuk hertz-nya gitu, dan kalau kalian misalnya bertanya gitu ya, refresh rate ini buat apa? Kalau kalian misalnya punya monitor yang tinggi gitu untuk refresh rate-nya, dan kalian misalnya bermain game Doom contohnya, kalau refresh rate kalian cuman 60 gitu, walaupun misalnya PC kalian misalnya tinggi ya, yang setahu saya itu fs-nya itu cuman 60 gitu. Jadi walaupun misalnya fps-nya itu mungkin 70 atau 80, ya nggak akan semulus yang refresh rate-nya lebih tinggi, misalnya 120 gitu, itu nggak akan semulus yang 120 atau 144 atau 240 gitu. Walaupun fps-nya tinggi, tapi refresh rate-nya 60, saya rasa sih percuma aja, dan kalau nggak salah ada yang bikin meme-nya ya, jadi monitornya itu tinggi gitu refresh rate-nya, tapi dia nggak tau cara gantinya gitu. Jadi selama ini dia main cuman 60 gitu, dan kayaknya sih bakal nggak enak sih yang saya tau ya, kalau dari refresh rate-nya. Jadi semakin tinggi refresh rate, semakin enak dilihat, tapi ya PC kalian juga harus bagus juga gitu, biar gambarnya enak dilihat. Dan kalau kalian misalnya menggunakan spek PC yang tinggi gitu, misalnya kayak 30-90, lalu kalian menggunakan layar yang 60Hz gitu ya, itu nanti yang saya tau itu bakal bottleneck. Jadi 10-80, 60Hz itu bakal bottleneck gitu, jadi harus lebih tinggi untuk refresh rate-nya yang saya tau kayak gitu. Walaupun ya ini saya cuman baca doang gitu dari kredit, karena saya belum pernah coba langsung gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, nggak usah kalian apply di sini, juga nggak ada tombol OK atau Apply, jadi tinggal kalian balik lagi aja sih ya. Balik lagi kalau misalnya kalian kayak tadi gitu, kalau kalian udah pilih untuk refresh rate-nya, nanti bakal kedip, dan nanti akan ada tulisan kayak gini, kalau kalian misalnya kepencet gitu, tinggal kalian revert aja, cuman kalau kalian mau keep atau kalian mau Apply untuk change-nya, tinggal kalian klik Apply aja, dan ya, kalian bisa balik atau mungkin pindah-pindah sesuka hati kalian gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya gampang banget, tinggal kalian ganti aja untuk refresh rate-nya, bebas gitu. Sesuka hati kalian sih, walaupun kalau saya sih bakal refresh rate paling tinggi sih, jadi biar lebih enak aja sih ngeliatnya, dan apalagi mungkin untuk kursor mouse ini gitu, kalau 240 kayaknya lebih enak gitu untuk diliatnya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, mungkin lebih banyak ngobrolnya daripada tutorialnya, tutorialnya pendek banget gitu ya, seperti biasa di channel ini gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax